Intro Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan tetap menyertai dan melindungi kehidupan kita. Berman kehidupan untuk kita Jumat tanggal 24 Desember 2021 tertulis dalam kitab Masmur pasal 147 ayat 1-11 demikian bunyinya. Haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Jerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang pasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumpuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Tema daripada nats kita hari ini adalah, Bernyanyilah bagi Tuhan. Firman kehidupan kita kali ini agak panjang, sedikit panjang. Karena firman Tuhan ini juga yang akan kita dengarkan nanti sore dalam persekutuan malam natal. Tema dari nats ini tadi dikatakan, Bernyanyilah bagi Tuhan. Berarti nats ini mengajak kita untuk bernyanyi. Salah satu alasan Tuhan menciptakan alam semesta termasuk manusia supaya semua yang bernapas memuji Tuhan. Masmur 150 ayat 6. Nyanyian itu adalah ungkapan jiwa, isi hati yang terdalam. Biasanya apa yang kita nyanyikan itu adalah memberitahukan keadaan apa yang sedang kita alami. Pemasmur juga demikian. Ia bernyanyi karena banyak faktor yang sedang dialaminya bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang dilihatnya pada pribadi Allah yang patut diagungkan dan dipuji. Bernyanyi di sini bukanlah untuk menunjukkan suara merdu, tetapi mengutarakan apa yang baik yang dikerjakan Tuhan untuk kehidupan manusia. Pemasmur mengatakan Tuhan itu baik yang sudah membawa Israel keluar dari pembuangan melalui perintah Raja Koresi. Raja Koresi telah mengalahkan Babel, di mana Babel yang selama ini selama di pembuangan semena-mena kepada Israel. Dengan kembalinya Israel ke Jerusalem itu berarti segala jenis penderitaan telah berakhir. Tadinya pembuangan telah membuat keluarga Israel berserak, tercerai-berai. Tetapi sekarang Tuhan berjanji akan mengumpulkannya, memberikannya kesembuhan kepada yang patah hati dan terluka hatinya karena mengalami kekerasan selama di pembuangan. Kalau terluka hatinya atau patah hati akan menimbulkan banyak penyakit-penyakit. Allah menegakkan keadilan bagi orang-orang yang berlaku semena-mena akan ditegur, diperingati, bahkan direndahkan. Allah akan meninggikan atau menegakkan orang-orang yang tertindas, yang diremehkan selama ini, selama di pembuangan. Orang-orang yang tidak dianggap selama ini, dengan menolongnya dan mengulurkan tangannya yang penuh kasih itu. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, Yesus juga mengatakan, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Allah yang baik itu bukan hanya mengeluarkan dari banyaknya penderitaan, tetapi memberikan kehidupan yang baru, masa depan yang lebih baik dari sekarang. Dengan berkat-berkatnya, termasuk menyediakan hujan untuk menumbuhkan rumput dan tanaman. Dari tanamanlah, manusia dan hewan mendapatkan makanan, dapat kesehatan untuk menjalani kehidupan. Kesejukan ditandai dengan datangnya hujan di bumi. Yang terakhir, alasan daripada pemasmur bernyanyi adalah, Tuhan tidak menyukai kekerasan, tetapi lebih mengutamakan kasih. Sungguh amat banyak keterbatasan manusia, kesombongan, kesombongan, keegoisan, sering melakukan kekerasan, tetapi Tuhan tidak langsung menghukumnya. Tuhan merawat kehidupan manusia dengan menonjolkan kasih. Mulai dari sekarang, kita diajak untuk mengingat kembali kebaikan Allah yang sudah kita terima. Mari kita ungkapkan itu dengan nyanyian syukur kita hari ini, sebelum kita memasuki ibadah malam Natal nanti. Semoga Nats ini menginspirasi kita untuk terus bersemangat, menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan, karena menghadirkan Yesus Kristus juru selamat kita di bumi ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk selalu bernyanyi, memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah sangat mengasihi kami. Malam hari nanti, kami akan merayakan malam Natal. Kiranya Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada kami, untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang baru kami dengarkan, supaya kami boleh mensyukurinya, boleh bernyanyi dengan lebih baik lagi, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dalam satu hari ini, di dalam memikirkan, mengerjakan segala pekerjaan kami. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkatilah semuanya keadaan yang kami sedang alami ini, supaya Engkau Tuhan mengendalikan COVID-19. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh bersukacita bersama, melalui perayaan-perayaan Natal. Bapak di surga, berkatilah gerejamu, di mana kami, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk malam Natal nanti. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Amin, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak, dan bersekutuan dengan rohul kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin.